Omset penjual hewan kurban di kota Tasikmalaya mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Salah satunya dirasakan lapak penjualan hewan kurban milik pimpinan daerah persatuan Islam Kota Tasikmalaya di Jalan Letnan Harun Kota Tasikmalaya. Menjelang lebaran idul adha, omset penjualan hewan kurban turun 20 persen. Situasi pandemi COVID-19 membuat omset penjualan hewan kurban di kota Tasikmalaya mengalami penurunan. Seperti yang dialami salah satu lapak penjualan hewan kurban milik pimpinan daerah persatuan Islam Kota Tasikmalaya di Jalan Letnan Harun, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Penjual hewan kurban PD Persis Kota Tasikmalaya cecep menyebutkan, Pandemi COVID-19 sendiri sudah berjalan 2 tahun, artinya penjualan hewan kurban di tahun ini dengan tahun sebelumnya dalam keadaan stabil. Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelum adanya pandemi COVID-19, penjualan hewan kurban mengalami penurunan hingga 20 persen. Untuk penjualan sapi, sebelum ada pandemi COVID-19, ia biasa menyetok sekitar 120 ekor. Sapi-sapi tersebut biasanya hampir laris terjual, namun di tahun ini ia hanya menyetok sekitar 86 ekor sapi, hingga saat ini sapi yang terjual sudah mencapai 56 ekor. Adapun harga yang dipasarkan, sapi-sapi tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelum pandemi. Harga sapi bisa dijual 19,5 juta, kini sapi dibanderol kisaran 21 juta rupiah. Karena ini situasi sama dengan tahun kemarin, pandemi, saya kira ini stabil lah sama dengan tahun kemarin, masa-masa pandemi gitu. Dibandingkan tahun sebelum ini, sebelum pandemi itu ada penurunan. Berapa persen pak kira-kira penurunannya pak? Penurunan sekitar 20 persenan lah. Untuk saat ini ada berapa stop pak yang dipasarkan pak? Kita menyediakan tidak jauh dari tahun kemarin itu, sekarang stok ini 86, 86 yang baru terjual ini baru 50, 56. Jadi kita punya stok 30 ekor lagi. Untuk sebelum pandemi biasanya nyetok berapa sapi pak? Sebelum pandemi itu hampir 120, 100 lebih gitu. Jadi setelah pandemi, sudah 2 tahun ini kita dibawa 100 penjualan gitu. Jadi ada penurunan di masa pandemi. Cecep menambahkan, sebagian besar sapi yang dijual di lapaknya berasal dari Madura. Untuk penjualannya, jemaah persis menjadi prioritas, namun ia juga tak akan menolak jika ada pembeli dari kalangan umum. Rifki, saya Bani Radar TV, Mampurka.